Intro Lama saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus Saya berikan contoh aja MotoGP di Mandalika Saya cek ke Panitia Ini efeknya luar biasa Dampak ekonominya 4,3 triliun Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja itu 8 ribu UMKM yang terlibat kurang lebih seribu Tapi begitu saya tanya bagaimana-bagaimana perizinan Lemes saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus Tapi namanya bukan perizinan Namanya surat rekomendasi Sebetulnya sama saja perizinan itu Jadi ganti nama aja, dialuskan menjadi surat rekomendasi Ada yang namanya surat pemberitahuan Tapi namanya itu izin Dimulai dari surat persetujuan desa Surat rekomendasi dari ini MPB Surat rekomendasi dari ini pusat Surat rekomendasi dari Polsai Surat rekomendasi dari Polres Surat rekomendasi dari Pola NTP Dan surat rekomendasi dari Marques Pola Kemudian ada surat dukungan dari RS UDD NTP Surat dukungan dari Dinas Kebakaran Harus punya ini Kau enggak, di sini sudah tidak keluar Surat pemberitahuan ke Bia Jukai Karena mendatangkan barang-barang dari luar Surat pemberitahuan ke KEK NTP Surat pemberitahuan ke INSW ini urusan Bia Jukai Kalau saya jadi penyenggara event itu Lemes dulu sebelum bertanding eventnya Mungkin masih ada tambahan lagi nih Izin yang sudah saya sebut lagi Mungkin ada tambahan lagi Atau mungkin duit saya sudah habis dulu Sebelum eventnya terjadi Ini fakta Karena saya tanya langsung Sebelum problemnya apa sih Ini sama dengan konser musik Dengan event-event olahraga lainnya Enggak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggaraan Sebelum event di Indonesia Saya Nitya Anissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independence Terpercaya Terpercaya Terpercaya